Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kita telah dibuat mengingatkan kebaikan diri kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahata di Ferenc, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan kejutan Nusantara. They are the great sites of Nusantara. Selamat malam, Bu Henny. Ya, selamat malam, Pak. Bu Henny, pebisnis, ibu rumah tangga, desainer, dan beliau ini mempunyai satu kelompok untuk apa? Nah, saya juga kurang jelas kita tanyakan di sini. Oke. Silahkan, Bu Henny, mau perkenalan dulu? Oh ya, boleh. Selamat malam, Bapak Ibu. Nama saya Henny. Saya aslinya dari kota kecil dulu di Majenang, terus saya pindah ke Jogja. Tahun 2016, saya pindah ke Bali karena ikut suami. Begitu. Bu Henny, saya langsung pertanyaannya ya. Iya, iya, Pak. Perjalanan kehidupan ibu dari Jogja pindah menetap ke Bali terlihat panjang dan berliku. Mengapa meninggalkan Jogja, Bu? Mengapa milih Bali? Iya. Sebenarnya kalau boleh pilih, Pak, saya nggak mau pergi dari Jogja saat itu. Cuma tahun 2015, saya menikah dengan suami dan suami saya kerjanya di sini. jadi otomatis saya ikut. Tapi memang dulu bisnis saya semuanya di Jogja. Otomatis setelah menikah saya saya tinggalin semua. Saya fokus jadi istri dan ibu gitu waktu itu untuk keluarga saya. Gitu. Tapi sekarang kalau ditanya lebih senang tinggal di mana? Jogja apa Bali? Ya kalau sekarang saya lebih senang tinggal di Bali. Mengapa, Bu? Mengapa ya, Pak? Ya saya selain selain cinta dengan alamnya saya juga senang di sini tuh orangnya jauh lebih open gitu ya. Enggak. Mungkin Pak Sotoyo kalau ngelihat di Jawa kan apalagi saya kaum minoritas di sana ya. Itu terlihat sekali merasa sedikit dibedakan. Tapi kalau di sini enggak benar-benar mereka sangat-sangat menghargai perbedaan. Gitu. Jadi saya sama orang-orang Bali juga Aspengkara mereka sangat-sangat apa ya, ngomong gitu kalau ke saya dan ke suami saya. Ibu, di Jogja minoritas? Iya maksudnya saya kan Kristiani ya, Pak. Oh, oke. Tapi Jogja kan lebih lebih terbuka mungkin daripada tempat lain. Enggak tahu gimana. Ya mungkin sih. Tapi karena saya saya waktu kuliah kan kuliahnya di UNJ ya, Pak. UNJ itu yang Kristiani bisa dihitung pakai jari. iya, iya. Universitas Negeri begitu. Iya. Kisah apa yang terjadi di Bali Ibu pada awal-awal tinggal di sana ya? Ya, jadi saya dulu tahun 2015 menikah itu sebenarnya basically saya sama suami saya itu belum siap menikah gitu. Hanya orang tua kami kan bilang kamu itu udah hampir 30 tahun gitu. Kalau kata orang Jawa itu orailok lah. Terlalu lama menikah gitu. Jadi, saat itu oke saya menikah tahun 2015. Padahal waktu itu lagi seneng-senengnya berkarir. Saya lagi seneng kerja. Suami saya juga begitu. dan ternyata benar di kehidupan kami, di real life kehidupan pernikahan itu kami menemukan banyak sekali tantangan gitu ya, Pak. Tapi kami berdua tidak menyerah saat itu. Kami memutuskan untuk bertumbuh bersama-sama gitu. Saya pergi ke konsulor pernikahan, ke psikolog, bahkan ke psikiater juga untuk menyelamatkan menyelamatkan rumah tangga kami gitu. Jadi, saat itu justru kami kan berdua itu tahu kalau saya menderita mental illness gitu. Begitu juga dengan dengan suami saya. Nah, orang itu kan kalau dengar kata-kata mental illness mungkin akan berpikir oh gila ya gitu. Padahal enggak juga ya kan. Stress stress itu juga bagian dari mental illness hanya itu kadarnya tidak tidak begitu berat. Gitu. Jadi, sejak saat itu saya concern dengan kesehatan mental. Gitu, Pak. Ceritanya. Bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut? untuk selanjutnya psikolog dan sebagainya? Ya, karena kami di sini kan hanya berdua ya Pak. Kami belum belum punya temen ngobrol. Kami lebih banyak konsultasi itu sama psikolog. dan dari dari sana justru kami tuh tahu data gitu bahwa generasi milenial tuh yang yang kelahiran 81 sampai tahun 96 itu dari usia berapa, 24 sampai 39 itu memang lebih dari 50% itu menderita gangguan kecemasan atau mental illness. bahkan 5% di antara mereka itu pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah, saya saya dan suami pernah. Jadi, kami dibilangin sama dokter, kamu tuh gak sendirian, kalian tidak sendiri. Ayo, kita sama-sama apa ya, sama-sama bertumbuh dan tidak tidak menyerah dengan keadaan gitu. Ceritanya begitu, Pak. Tau gak sebabnya mengapa kok generasi milenial itu rawan sama stress sama depresi itu. Kalau dari buku yang saya baca, dari survey yang saya baca ya, itu berasal dari orang tua generasi milenial terdahulu. Gitu, jadi pola asuh mereka mempengaruhi mempengaruhi perilaku generasi milenial saat ini gitu. Termasuk mereka tuh rentan-rentan dengan yang namanya depresi gitu, Pak. Apa, Bu? Alasannya apa? Orang tua yang zaman sebelum milenial itu terlalu memanjatan atau terlalu apa? Kalau di luar negeri saya kurang tahu ya, Pak. cuma kalau di Indonesia ini rata-rata mereka karena dulu kan nikah muda gitu ya. Dari yang saya contohnya, yang saya tuh nikah muda umur belasan tahun saat itu. Terus bapak ibu saya itu kakak adeknya banyak. Bapak saya itu berapa bersaudara ya. orang tuanya, ibunya, suami saya itu berapa, Pak? Sepuluh. Sepuluh, Pak. Sepuluh bersaudara. Dan otomatis dari sepuluh sepuluh anak ini gak semuanya pasti kepegang gitu ya. Ada yang jadi, ada yang enggak. Nah, itu hanya salah satu faktor aja. cuman faktor yang lain-lain saya saya kurang tahu karena bukunya belum bisa saya baca. Gitu. Oke, Bu. Dari meluluhkan tantangan itu Ibu membuat suatu komunitasnya. Komunitas apa itu, Bu? sebetulnya. Ya. Sebenarnya komunitas ini sekarang itu isinya teman-teman saya dan teman-teman suami saya. Itu yang saya kenal. Mereka yang mengalami depresi, gangguan kecemasan. Itu saya bikinkan grup gitu ya. Dan di situ isinya hanya sharing aja. Sharing untuk menguatkan. Jadi, cerita dari orang lain juga akan memberi inspirasi gitu. Dan mereka tidak tidak merasa sendirian. Nah, kalau untuk yang ke depan ini, Pak saya saya ingin apa ya bukan ekspansi sih tapi saya ingin membesarkan komunitas saya dengan saya bikin web webnya boleh diintip nanti tapi sekarang belum jadi. www.foundasisehat.com jadi siapa yang boleh masuk ke situ? Ya, sasaran saya memang ke generasi milenial ya, Pak. Karena kalau Bapak baca kompas tahun 2015 itu ada 4 juta 4 juta orang yang mengalami gangguan kecemasan dan punya gangguan asam lambung yang namanya GERD. Nah, itu yang saya mau buat komunitasnya. itu menyebabkan kematian akhir-akhir ini ya? GERD. Betul, Pak. Iya. GERD itu memang sangat berbahaya. Gitu. lambung. Gitu. Lambung ya? Lambung ya? Lambung. Lambung. Lambung, iya betul. Lambung. Lambung. Itu dari cemas jadi penyakit lambung itu. Iya betul. GERD itu sangat erat kaitannya dengan anxiety. Atau depresi. jadi nanti di dalam komunitas itu ada tiga orang, ada dokter, satunya psikolog, dan saya sebagai life coach. Cuman saya masih sekolah dan belum lulus, jadi belum sekitar dua bulan lagi saya baru lulus. Jadi nanti komunitas itu sekitar bulan Desember 2020, Pak, akan berdiri dan semoga saya bisa memberi sedikit inspirasi gitu buat orang-orang di luar sana yang mungkin takut kesekiater atau takut biayanya mahal. Karena komunitas kita ini gratis, Pak, semuanya. Penyembuhannya apa, Bu? Jadi, kalau penyembuhan, kalau obat nanti kan bisa dikonsultasikan dengan dokter ya di komunitas ini. Tapi kalau saya lebih ke gaya hidup aja, Pak, misalnya saya akan ada kurikulum yang namanya mindfulness gitu. Terus nanti juga buat yang mau akan ditawarin meditasi, diajarin meditasi. Itu buat yang mau kan ada yang nggak mau ya. Terus pola hidup sehat, pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat. Yang dibahas itu, Pak, nantinya. Nah, Bu Heni sendiri, cara menyembuhkannya bagaimana pada awal-awal itu, Bu? Dari depresi itu? Dari depresi. Iya, saya berkali-kali, Pak, ke psikiater. Terus saat itu saya juga nggak tahu kan kalau ternyata saya GERD. Saya itu disuruh pergi ke dokter gastroenterologi. Dan di sana ketika ketemu dokter, dokter gastronya menjelaskan bahwa, Oh, kamu ada gangguan cemas ya? Iya dong. Ya, wajar. Memang GERD itu erat kaitannya dengan gangguan kecemasan. Nah, jadi otomatis saya GERD saya diobati. Gangguan kecemasan saya juga diobati, gitu. Sekarang saya meskipun masih jadi apa ya, survivor gitu ya. Belum, kadang-kadang kan ya masih kambuh, dikit-dikit cemas. Apalagi di tengah pandemi ini ya, Pak. Tapi sekarang saya jauh lebih stabil karena saya punya teman-teman di komunitas yang saling support gitu. Mereka jadi support sistem buat saya juga. Caranya bagaimana, Bu, biasanya untuk saling support itu? Biasanya di WA aja sih, Pak. Karena iya, karena kan kita udah dekat dan udah kenal ya. Mereka atau saya ketika aja lagi down, langsung aja. Gitu. Gue lagi down nih. Yang lainnya udah langsung otomatis kasih support. Gitu. Oke. Asam lambung akut bisa menyebabkan kematian. Gejala dari lambung ke uluwati menjelar leher seperti darah tinggi. Kalau sudah sampai ke kepala, susah sembuh. Sebagian besar di pola pikiran kecemasan tinggi paling cepat menyebabkan dari stres. Betul sekali, Pak. Iya. Bahkan GERD itu ada yang bisa menyebabkan kanker, Pak. Kanker esofagus. Apa itu? Kanker apa itu, Bu? Kanker esofagus itu yang, kalau nggak salah, yang kerongkongan itu ya, Pak, ya? Gitu. Memang komplikasi GERD itu banyak sekali, kalau tidak diobati. Kita kadang-kadang juga denger, oh ada orang karena lambung gitu. Meninggal. Iya. Saya pikir penyakit apa? Oh ternyata dari depresi itu ya. Iya. Pencetusnya, Pak. Oke, oke. Iya. Pencetusnya, oke. Untuk sekarang ini, Bu Heni sudah belajar banyak hal. Ada pesan untuk kami dalam menghadapi kehidupan, Bu? Saya juga masih belajar, Pak. Saya ini murid kehidupan yang tak kunjung pintar. Jadi saya cuma mau pesan aja sama mungkin anak-anak muda ya, yang mau membangun rumah tangga. Sebelum Anda menikah, ada baiknya Anda menyembuhkan diri Anda dulu gitu. Karena menikah itu bukan cari kebahagiaan. Anda harus bahagia dulu. Karena ketika menikah itu pasang genergi gitu kan. Gimana kita bisa membesarkan anak kalau kita tuh masih punya trauma masa lalu yang belum sembuh. Gitu kan. Nah, saya kadang heran aja sama orang yang mau bangun rumah. Mau bangun rumah kan arsiteknya belajar ya, Pak. Terus teknik sipilnya juga belajar kan. Nah, apalagi kalau mau punya anak. Orang kan lebih sering gampangin gitu. Gampang lah, punya anak. Mereka hanya pakai impuls ilmiah, apa? Impuls alamiah aja. Nanti kan jalan sendiri bisa gede sendiri gitu. Padahal membesarkan seorang anak itu PR yang sangat besar. Tanggung jawab yang luar biasa buat kita sebagai orang tua gitu kan. Ketika anak lahir, hidup kita nggak pernah sama lagi. Prioritas kita berubah, sifat perilaku kita pasti juga berubah. Gitu, jadi karena kalau menurut survei ini, Bu Alisa Wahid waktu itu saya ketemu ya. Bu Alisa Wahid itu anaknya Gus Dur, Pak. Di seminar parenting dia mengatakan dalam per tahun itu di Indonesia ada 2 juta pasangan menikah. Dan sekaligus 365 ribu diantaranya melakukan perceraian. Ya, kasian banget anaknya gitu kan. Nah, yang hal-hal seperti inilah yang biasanya menjadi pencetus depresi untuk anak-anak gitu. Semoga saya kepingin Indonesia menjadi generasi yang bisa, apa ya, bisa membuat dampak untuk dunia ini. Dari mana ya dari keluarga gitu. Nah, tapi kalau kita lihat nenek-nenek kita zaman dulu umur 17 udah menikah, umur 15. Iya. Gitu lah, Pak. Bebas stres malah, bebas penyakit. Iya sih. Mikirnya masih simpel ya, Pak. Kalau sekarang udah mikir cicilan, tagihan gitu ya, Pak. Iya. Iya kan. Ini ya, kalau pengalaman ibu saya dulu kena asam lambung sampai muntah darah. Kini udah dinyatakan sembuh sejak konsumsi tepung kerut. Tepung kerut buat menambal usus halus dan kecil. Oh iya, iya. Karena asam lambung menggerus dinding usus, kalau parah bisa bolong ususnya. Bagus ya, Pak Heni. Salam sehat dan bahagia selalu semua. Siap. Pikiran, pikiran positif, bahagia membuat sehat dan bahagia marah yang utama kita harus mengontrol pikiran. Betul. Teman-teman, Bu Heni ini ada Instagram juga ya? Ada blogspotnya juga ya, Bu? Saya henifirst.com, Pak. Henifirst.com. Iya. Nanti kita share di grup. Selain tepung kerut, pakai temulawak dan kunyit juga. Temulawak, iya, betul. Saya cuma kalau pakai temulawak itu makannya jadi banyak, Pak. Tapi itu memang bisa, bisa menyembuhkan. Itu herbal yang cukup ampuh. Nah, kalian bisa lihat puisi-puisinya Bu Heni dan cerita-ceritanya di sana. Kalau mengalami depression, bisa. Eh, tapi saya pengen tahu, Bu, kenapa kalau millennial ini yang menghadapi depresi berat ya? Apakah karena ekonomi sudah mapan lalu... Latar, Pak. Saya kurang pahal juga ya, Pak. Saya hanya baca surveinya dan data penelitiannya aja soalnya. Cuma kalau penyebabnya kenapa banyak millennial saya kurang tahu. Nanti bisa ditanyakan Bu Alisa Wahid tanggal 2 rasanya. Tapi topiknya... Oh, iya, iya, iya. Topiknya beda, iya, iya. Sama kita nanti. Psikolog, ya, Pak. Ya, tapi saya tanya masalah ini. Tanya masalah gerakannya beliau. Apa tanda-tanda ketika depresi atau cemas, Bu Heni? Depresi tuh kejalannya mirip dengan stress, Pak. Hanya dia mengganggu keseharian. Seperti misal males bangun, terus nggak ada gairah untuk hidup. Saya kepengen mati aja lah hidup itu buat apa, gitu. Kalau cemas itu biasanya identik dengan serangan panik. Tiba-tiba merasa, apa ya, cemas berlebihan lah. Jadi dadanya berdebar-debar, terus saya nggak tahu harus melakukan apa nih, gitu. Yang ada tuh cuma otak saya tuh freeze dan maunya lari dari masalah aja lah. Maunya mengakhiri hidup aja lah. Itu kalau udah kayak gitu memang butuh pertolongan. Itu nggak bisa, nggak bisa dibawa ke hobi gitu nggak bisa ya? Ke mana, Pak? Hobi, hobi. Hobi bisa. Ada orang yang dengan hobi selesai, tapi ada yang nggak, gitu. Dan depresi dan anxiety juga itu nggak boleh self-diagnose ya. Itu yang mendiagnosa nanti psikiater. Apakah ini mengalami depresi? Atau distimia, itu ada lagi. Atau anxiety, dan ada banyak lagi mental illness yang lain. Itu harus dikonsultasikan. Apa, depresi, terus apa? Distimia, Pak. Apa itu? Distimia itu... Kalau Bapak pernah baca buku, I want to eat teponyoki, but I want to die. Jadi, aku pengen makan enak iya, tapi aku pengen mati iya. Nah, itu adalah gejala distimia. Itu depresi cuma depresi hanya apa ya, mood swingnya jauh lebih cepat daripada depresi. Lalu ada bipolar. Bipolar itu nanti Bapak bisa googling aja sendiri. Ada jaga yang unipolar. Nah, gitu. Dan itu semuanya memang harus diagnosa dari dokter. Itu dikasih obat atau kalau ke psikologi biasanya dikasih obat? Kalau ke psikolog, enggak, Pak. Oke. Kalau ke psikolog itu yang berhubungan dengan misalnya ada kebiasaan yang nggak bisa kita hentikan. Itu larinya ke psikolog. Hanya kalau kita udah mulai, aku pengen mati aja deh, aku pengen mengakhiri hidup. Itu kan kortisol ya, kortisol yang ada di kepala yang hormonnya terlalu banyak gitu. Itu yang harus dikasih obat yang kayak gitu, Pak. Depresi itu biasanya dicetus oleh trauma. Trauma masa kecil yang nggak pernah selesai. Sekali depresi biasanya berapa hari, Bu? Sekali depresi biasanya. Kalau saya dan suami, suami saya itu sekitar tiga tahun ya, Pak. Sampai akhirnya. Oh enggak, maksudnya berapa hari gitu loh. Oh, berapa hari merasa gitu ya. Macem-macem, Pak. Macem-macem. Suami saya itu bisa mingguan saat itu. Jadi ketika saya ngelihat ini kok udah mengganggu keseharian ya, baru saya memutuskan, oh harus nih harus ke psikiater gitu. Ada juga yang kalau pandemi kayak sekarang ini kan, orang mudah cemas, mudah stress. Nah, belum tentu sebenarnya mereka depresi itu belum tentu. Hanya mereka khawatir aja. Ini tuh situasi yang nggak tahu gitu. Orang tuh nggak tahu kapan ujungnya. Nah, itu belum tentu mengalami anxiety, belum tentu. Itu hanya cemas biasa. Gitu. Oke. Millennial kena depresi gaya hidup yang bebas, tetapi mendapat tekanan psycho dari keluarga lingkungan. Bosan, tidak ada tujuan hidup. Langkah awal ya itu, makanya saya tadi ngomong, apakah mungkin karena ekonomi sudah nyaman, jadi tidak ada tantangan ekonomi, tidak ada perjuangan lagi. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Langkah awal yang sering panjangan lakukan dalam menghadapi kecemasan-kecemasan muncul. Open mind, meditasi spiritual pemain dibawa ke alam bebas. Pengaruh depresi bisa lingkungan manusia, udara, kotor, sedang sirkulasi ke organ tubuh. Apakah ada gejala seperti ada suara di dalam kepala yang tidak bisa dikendalikan, Bu? Kalau itu lain lagi, Pak. Yang suara di dalam kepala itu namanya skizobrenia, kalau tidak salah ya. Ya, itu mental illness juga. Oke, oke. Kalau saya ketika kecemasan itu menyerang, saya langsung, oh ya, ini harus mindful ini. Mindful, saya sadar nafas 5 menit, terus nanti saya bawa meditasi. Jauh lebih baik. Cuma, meditasi ini tidak disarankan untuk semua penderita depresi ya. Karena ada orang yang depresi, belum ke psikiater, langsung nyebabkan meditasi itu malah menciptakan hormon kortisol. Gitu. Jadi, makanya saya membuat grup fondasi sehat ini, itu untuk menentukan langkah-langkah. Anda itu tepat mindfulness ketika apa, dan Anda harus meditasi itu ketika Anda kondisi bagaimana gitu. Ya, saya percaya itu kalau tidak semua orang bisa meditasi, dan obatnya bukan tidak harus meditasi. Iya, betul. Depresi apa ada hubungannya dengan defisiensi vitamin D kah, Bu? Saya bukan dokter ya, Pak. Jadi saya kurang tahu. Oke, Pak Andi Wiranata sudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan kalau mau bertanya. Nanti kalau mau bertanya bisa di grup. Iya. Iya. Terima kasih, Bu, atas... Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, ya. Selamat malam.